Halo semuanya, apa kabar? Welcome to my channel ya. Seperti biasa, pada video kali ini, aku akan memberikan sebuah channel reading untuk jodoh kalian. Jodoh Cancer, Sun, Moon, dan Rising untuk proyde 3 bulan setelah May 2023. Reading kali ini sifatnya sangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian, seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesukan saja dengan kondisimu masing-masing. Oke, kalau gitu langsung kita mulai untuk reading kali ini. Oke, sebentar ya. Oke. Oke, Cancer, sekarang kita mulai. Oke, yang pertama ada kartu Knight of Wands. Oke, terus 4 tongkat. 10 pedang 8 cawan 3 koin The Tower The Hermit 8 tongkat Dan terakhir The Hangman ya. Oke, langsung kita bahas. Kita mulai dari kondisi di masa lalu dulu ya. Past, present, and future. Oke, di masa lalu ada kartu Knight of Wands. 4 tongkat dan 10 pedang. Oke, jadi ceritanya Cancer. Beberapa dari kalian sekitar bulan April kemarin ya. Mungkin lagi merasa lebih enerjik gitu ya. Ada perasaan antusias nih. Merasa lebih semangat. Ya, semangat untuk apa? Untuk mengejar target dan tujuan masing-masing. Misalnya mungkin lebih semangat untuk bekerja, mencari uang ya. Semangat untuk mendekati seseorang. Ya, mungkin lagi semangat untuk menyelesaikan masalah dan sebagainya. Ya, dan lihat di bawahnya ada kartu 4 tongkat fondasi. Ya, jadi ceritanya memang ada juga yang lagi fokus untuk membangun fondasi dalam kehidupan kalian. Jadi, kira-kira apa yang ingin kamu bangun kembali, Cancer? Misalnya mungkin lagi membangun fondasi dalam keluarga. Ya, fondasi dalam hubungan cinta dengan seseorang. Mungkin lagi fondasi dalam karir dan sebagainya. Ya, sambil apa? Sambil menyelesaikan sebuah masalah. 10 pedang. Ya, jadi mungkin ada sebuah masalah yang ingin kamu selesaikan secepatnya, Cancer. Ya, akhir-akhir nih sebelum bergerak maju ke depan. Mungkin masalah keluarga, masalah cinta, ya, masalah ekonomi, dan sebagainya. Ya, ini sudah terjadi sekitar bulan April kemarin, ya. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk predi sekarang, bulan Mei, ya. Kartunya 8 cawan, 3 koin, dan The Tower. Oke, jadi ceritanya untuk bulan Mei, beberapa dari kalian mungkin lagi memutuskan untuk move on, ya. Mungkin lagi fokus untuk berjalan ke arah masa depan. Menutup lembaran lama, tidak ingin melihat ke belakang lagi. Fokus untuk berjalan ke arah masa depan. Dikarenakan apa? Mungkin dikarenakan ada sebuah masalah yang baru saja terjadi akhir-akhir nih. Ya, di sini kan itu lagi belajar untuk move on dari semua permasalahan tersebut. Bagi yang lain, ceritanya mungkin kan itu lebih serius nih. Serius untuk memikirkan masa depan. Ya, jadi mungkin ada rencana baru yang berkaitan dengan masa depanmu, yang sedang kamu persiapkan Cancer. Jadi kira-kira apa rencanamu kali ini. Misalnya mungkin lagi menyusun rencana mengenai keluarga, rencana mengenai karir, dan sebagainya. Ya, dan lihat di tengah-tengah ada kartu 3 koin, proses membangun, ya mirip dengan 4 tongkat. Jadi memang dari bulan April hingga ke bulan Mei, pikiranmu itu memang lagi fokus untuk membangun, membangun fondasi dalam kehidupan kalian. Ke arah yang lebih baik tentunya, ya. Jadi apa yang ingin kamu bangun kembali, Cancer, untuk bulan Mei, ya. Dan lihat di bawahnya ada kartu The Tower, jadi ceritanya memang pikiranmu itu sering goyang juga, Cancer. Ya, sering berubah gitu ya. Sebentar mikirnya begini, sebentar mikirnya begitu. Jadi ada suatu hal yang terjadi yang sedang mengubah pikiranmu. Misalnya mungkin pemikiranmu terhadap seseorang, mungkin sering berubah, ya. Pemikiranmu mengenai kondisi pekerjaan, mungkin sedang berubah. Terhadap sebuah situasi, mungkin sedang berubah. Jadi intinya ada perubahan pikiran Cancer, selama bulan Mei, ya. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk 3 bulan ke depan, ya. Setelah bulan Mei tentunya. Oke, yang pertama kartunya The Hermit, 8 Tongkat, dan The Hangman. Jadi ada yang sedang berhubungan dengan bintang Virgo, ya. Oke, jadi ceritanya untuk 3 bulan ke depan, sepertinya kan itu lagi butuh waktu untuk menarik diri Cancer. Untuk apa? Untuk melakukan proses analisa mendalam terhadap situasi yang sedang kamu hadapi. Untuk apa? Untuk mendapatkan pemahaman yang sebenarnya. Jadi intinya kan itu lagi ingin mengorek, ya. Mengorek lebih dalam kira-kira situasinya seperti apa, masalahnya datangnya dari mana, jalan keluarnya seperti apa, dan sebagainya. Ini akan kamu lakukan 3 bulan yang akan datang. Sambil apa? Sambil berkomunikasi dengan seseorang, 8 Tongkat, ya. Kartu ini melambangkan komunikasi. Jadi mungkin ada pembicaraan penting, nih, yang akan kamu lakukan, ya. 3 bulan yang akan datang. Ya, mungkin dengan tujuan untuk menyelesaikan masalahmu, ataupun sekedar untuk mengejar sebuah target. Jadi intinya ada komunikasi penting yang akan terjadi 3 bulan yang akan datang, ya. Dan lihat di bawahnya ada kartu The Hangman. Beberapa dari kalian mungkin masih menunggu sebuah berita penting, Cancer. Soalnya kartu ini melambangkan proses penantian, ya. Mungkin lagi menunggu kabar soal pekerjaan, kabar keuangan, mungkin kabar dari seseorang, dan sebagainya. Bagi yang lain, mungkin ceritanya di sini kartu lagi mencoba untuk memahami sebuah situasi sambil mempergunakan kacamata yang berbeda, ya. Jadi analisa lebih mendalam, pergunakan perspektif yang berbeda untuk memahami sebuah situasi, ya. Oke, sekarang kita lanjut. Kita langsung klarifikasi semua kartu yang ada di sini menggunakan kartu tarot yang satu lagi, ya. Sebentar. Oke. Oke, Cancer. Sekarang kita lihat kartunya. Yang pertama ada kartu Death. Jadi ada yang sedang berhubungan dengan bintang Scorpio, ya. Oke, jadi kira-kira perubahan apa yang sedang kamu lakukan, Cancer, sekitar bulan April yang lalu. Jadi ada perubahan penting yang sedang kamu jalankan dengan apa? Dengan penuh antusias dengan kombinasi kedua kartu ini, ya. Jadi merasa lebih semangat, lebih enerjik, lebih antusias untuk melakukan sebuah perubahan penting, ya. Sekitar bulan April. Dan di bawahnya ada kartu 5 cawan. Jadi sepertinya ada juga yang lagi kurang pede, gitu ya. Agak pesimis, gitu. Kurang agak pesimis ketika ingin membangun fondasi dalam kehidupan kalian, ya. Oke. Dan di bawahnya ada kartu 5 tongkat. Oke, jadi sepertinya ada sebuah dilema batin yang ingin kamu selesaikan, gitu, dengan kombinasi kedua kartu ini. Lagi mencoba untuk mengakhiri, mengakhiri menyelesaikan sumber dilema batin yang sedang terjadi selama ini. Bahkan tidak menutup kemungkinan beberapa dari kalian mungkin lagi berusaha untuk menyelesaikan konflik dengan seseorang. 5 tongkat. Jadi mungkin ada konflik yang sedang kamu alami cancer. Akhir-akhir ini. Mungkin dengan teman, dengan keluarga, ya. Dengan orang yang kamu sukai. Mungkin dengan orang-orang di tempat kerja. Dan sebagainya. Jadi intinya, akan itu lagi berusaha keras untuk mengakhiri, menyelesaikan sebuah konflik, ya. Sekitar bulan April yang lalu, ya. Oke, sekarang kita lihat energi mu untuk predi sekarang. Bulan Mei. Yang pertama kartunya 6 pedang, nih. Oke, jadi memang ada ketenangan pikiran. Ketenangan pikiran untuk move on dari sebuah masalah. Bisa juga artinya menggunakan ketenangan pikiran untuk merencanakan masa depanmu dengan kombinasi kedua kartu ini, ya. Oke, di tengah-tengah ada The Harpent. Jadi ada yang sedang berhubungan dengan bintang Taurus. Oke, jadi ceritanya, ya. Kan tuh lagi fokus untuk membangun, nih, Cancer. Membangun apa? Membangun kondisi dalam pekerjaan dengan kombinasi kedua kartu ini. Mungkin kan tuh lagi belajar untuk bangkit dari keterpurukan yang telah menimpamu selama ini, gitu, ya. Mungkin lagi membangun karir. Ya, mungkin lagi mengejar impianmu dalam sebuah perusahaan. Mungkin lagi mencari pekerjaan yang baru di luar sana, dan sebagainya. Jadi ada usaha untuk membangun fondasi terutama yang berkaitan dengan kondisi pekerjaan dengan kombinasi kedua kartu ini, ya. Dan di bawahnya ada Page of Swords. Ya, jadi mungkin kan tuh lagi mencari informasi, nih, Cancer. Dikarenakan apa? Dikarenakan pikiranmu tuh sering goyang, gitu, ya. Sering berubah terhadap sebuah situasi yang memaksa dirimu terpaksa harus mencari informasi baru. Page of Swords. Jadi kan tuh lagi mengumpulkan semua bukti, informasi, kejelasan yang kamu butuhkan sebelum bergerak maju ke depan selama bulan Mei, ya. Oke, dan sekarang kita lihat Energi Mo 3 bulannya akan datang. Yang pertama, 2 tongkat, rencana baru. Jadi mungkin ada rencana baru yang akan kamu pikirkan dengan sangat mendalam Cancer. Ya, dengan kombinasi kedua kartu ini. Jadi kira-kira apa rencanamu 3 bulan ke depan, ya. Dan di bawahnya ada The Emperor. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang, Aries. Oke, jadi ceritanya kan tuh lagi berusaha untuk menahan emosimu, ya. Menahan diri, menahan amarahmu ketika berkomunikasi dengan seseorang, ya. Oke, dan terakhir di bawahnya ada 10 tongkat. Jadi sepertinya kan tuh lagi butuh waktu untuk memahami sumber tekanan batin yang telah kamu rasakan selama ini sambil apa? Sambil mempergunakan kacamata yang berbeda tadi di Hangman, ya. Jadi bagi kamu yang lagi punya tekanan batin, ya, disarankan jangan buru-buru, ya. Jadi gunakan waktu untuk memeriksa lebih dalam, ya, gunakan kacamata baru, ya, untuk memahami sumbernya itu datangnya dari mana, ya, sumber tekanan tersebut datangnya dari mana, jalan keluarnya seperti apa, dan sebagainya. Ya, 3 bulan yang akan datang. Oke, sementara itu untuk peridik sekarang, ya, bulan Mei, bisa dikatakan ada usaha untuk membangun kehidupan kalian terutama yang berhubungan dengan kondisi pekerjaan, ya. Bagian lain, sepertinya memang kamu lagi berusaha untuk move on dari sebuah masalah, 8 cawan, bahkan ada juga yang lagi sibuk untuk merencanakan masa depanmu sendiri, 8 cawan, ya, sambil apa? Sambil mempergunakan ketenangan pikiranmu, 6 pedang, ya. Oke, teman-teman, kayak segitu dulu, ya, untuk readingnya. Semoga readingnya bermanfaat. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye. Terima kasih.